Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka fokus melayani masyarakat di hari kedua masa kampanye. Hal ini dibeberkan oleh Sekretaris Tim Kampanye Nasional Nusron Wahid pada Rabu 29 November 2023. Nusron menyebut keduanya sama-sama fokus melayani masyarakat sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo. Karena itu, Prabowo-Gibran tidak mengambil cuti kampanye sebagai Capres-Cawapres pada hari ini. Nusron pun menjelaskan bahwa Prabowo-Gibran akan berkampanye di akhir pekan yakni pada Sabtu dan Minggu. Kendati demikian, Prabowo-Gibran direncanakan mengambil cuti untuk kampanye maksimal 2 hari dalam seminggu. Lalu, Nusron bilang saat ini ada 3 amanah yang sudah melekat pada Prabowo dan Gibran. Pihaknya mengeklaim bahwa keduanya sama-sama mementingkan tugas rakyat dan tak mau mengganggu pelayanan masyarakat. Meski Prabowo dan Gibran tak kunjung berkampanye, Nusron tetap memastikan bahwa tim kampanye tetap bekerja. Misalnya dengan membagi-bagikan susu dan makan siang gratis yang dilakukan tim kampanye pada Selasa 28 November 2023 kemarin. Ia pun menjelaskan bahwa tim kampanye akan fokus melanjutkan gerakan sosialisasi program makan siang dan susu gratis serta gizi untuk anak dan ibu hamil. Gerakan tersebut ditargetkan hingga 200 titik sosialisasi dalam waktu 2 minggu ke depan. Terima kasih telah menonton!